Tidak hanya keindahan kreasi alamnya saja, Lombok juga mempunyai kreasi budaya yang tak kalah indah juga mempesona. Hethi Andika Perkasa beserta pengurus Dharma Pertiwi didampingi ibu gubernur NTB berkeliling melihat seni kreasi pengrajin Lombok yang mengagumkan. Salah satunya pengrajin aksesoris yang terbuat dari kerang yang dikreasikan menjadi aksesoris cantik dan estetik. Ini cara bikinnya pertama di ini dulu ya? Oh, awalnya gini dulu. Oh, pertama kan kayak gini dulu ya, kasar. Dikupas, jadinya kayak gini. Tanpa kimia, jadi benar-benar tangan semua. Berapa lama Pak dari kayak gini jadi kayak gini? Satu jam, dari kayak gini jadi gini. Lebih rumit ini karena ada gini-gininya. Ujung-ujungnya buat tantangan loh. Nih, buat tantangan gambar aja belum tentu sejakep ini, apalagi ngukir. Dari kerang lagi, waduh, salah, senggol sedikit. Bahaya ini ya. Ini apa sih bu, lucu ini? Pakai serang-serang. Kalau ini apa ini bu? Kalau ini, ini dari cupli. Ini dari kayu, kemudian diteperin kulit kerang tadi. Oh iya, iya, iya. Jadi seperti ini. Namanya perajaran cupli namanya. Ini runner-nya? Kalau ini lain lagi. Ini taplak meja. Ini dibuat dari tanah. Tanah. Ini cakep nih saya mobil ini. Ini jadi ini. Ini juga cek, ini warna-warna. Ini bisa matching-in ini ya. Red bib bagus banget. Ini untuk apa ini? Bukan table runner. Table runner. Table runner kan? Misalnya kalau gini, gini tuh. Ini cakep tuh. Ini cakep banget ini. Ini paterinya. Banyak mulut ya. Ada yang ini tadi cakep. Cakep, cakep, cakep. Tidak menjadi hal yang mengejutkan. Bahwa Labuan Bajo tidak hanya kaya dengan suguhan alamnya, tetapi juga kaya akan insan kreatif di dalamnya. Salah satunya adalah penenun muda yang dilatih sejak dini untuk meneruskan warisan budaya yang telah ada secara turun-menurun. Mereka ini adalah anak-anak muda putus sekolah, kemudian generasi ibu-ibu muda yang tidak ada penghasil. Mereka dilatih, ya, dilatih, dipasilitasi, diberi alat benda, hingga kami ada melakukan penjualan. Jadi mereka ini dari nggak bisa, sampai bisa. Dan kelebihannya dari kabupaten kami, ada tiga orang sampai di disabilitas, seperti adik Feni. Jadi kelebihannya teman-teman disabilitas, mereka lebih telaten muda. Lebih telaten, lebih rapi. Memang perjainya lebih lama, tapi mereka lebih telaten dan lebih rapi. Mereka selamat, ya. Mereka selamat, ya. Mereka selamat, ya. NTT memiliki penenun disabilitas yang dibekali pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kreativitas anak muda tanpa batasan. Jadi kemarin ini ada acara, dua acara. Satu, W20, satu G20. Jadi kami ada kesempatan anak-anak disabilitas yang mempunyai keanggiat. Jadi dia yang wakilin yang kembali kemarin. Acara kembali kembali. Lalu dari TTS sama dari Keputang Jepang yang ke Tanah Toba. Jadi mendemo ini. Mendemo ini sampai ke Tanah Toba, sampai ke Tanah Toba. Pemerintah NTT bekerja sama dengan 42 sekolah luar biasa untuk memberikan pelatihan skill kepada anak-anak disabilitas dan memberikan pandangan baru masyarakat terhadap disabilitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.